Assalamualaikum kembali lagi di channel youtube fitriyani andayani sekarang jam 6 saya masih masak lagi goreng ikan jadi kena kerjanya enggak disorot ini enggak saya kancing ya kena sing-sing kata jadi sekarang kena on camera mesti jaga auratnya ya kenapa memulakan karena wajahnya masih wajah bantal ini asam pedas ikan ini lah ya mak jadi nanti insya Allah hari ini mau ke pasar lebih cepat seperti ini nah pak suami mau bayar pajak pajak motor mertua saya ini kenilanya dua ekor sekitar berat berapa ya 600 gram mungkin dan ini ikan ini ikan sepat yang dikasih abang saya lihat ya semua sambal di tadi cabainya cuman ada berapa ya 100 gram kayaknya saya bagi-bagi lebih banyak untuk ke asam pedas terus ini saya tambahin tomat setubuh lapa biji sekitar 10 batang ini di cabai sedang mahal ya enggak usah banyak makan cabai nanti disuruh tanam sendiri ini lah mak kesibukan pagi-pagi jadi pagi ini karena banyak lauk-lauknya saya enggak masak telur jadi anak-anak sarapan sama terserah mau ikan sepat baladonya atau nanti asam apa pedas ya itu kaleng-kalengnya ditutup pakai kain jelek biar gak kena cipratan minyak yang susah nanti bersihinnya ya mak ya anak-anak berangkat jam 7 kurang 15 kadang jam 7 kurang 20 ini cabai sisa kapan itu belum basi ya dicampur aja selagi masih bisa dimakan dimanfaatkan jangan disiasiakan ya mak selamat menikmati pakai asam cuka aja ya lagi malas apa mencairkan asam jawa dipakai asam cuka aja ini kebetulan hapenya lagi gak di pacas aja mak bisa videoin itu semalam juga apa videoin geser-geser apa itu kan lama postingnya tuh saya tinggal tidur loh jam setengah jam 12 saya posting gak salah mungkin selesainya jam 2 atau jam 3 gak tau jadi kalau mau edit video ngasipnya saya tinggal tidur siang terus postingnya kadang saya tinggal tidur malam daripada lama nunggunya bagus tidur ya mak puas tidur banyak kalori yang terbakar ya kalori lagi cerita diet terus itu ya gimana lagi ya mak hari-hari di rumah kurang gerak kurang gerak akhirnya lemak ditimbun makanya kelihatan gendut gak gendut dengnya semok jadi dulu tuh kan suami saya pas nikah sama saya ngambil dari orang tua kan berat saya 42 mak sekarang berat saya 53 berarti untung 11 kilo kan mak untung lah suami saya 11 kilo belum rugi lagi sedia apa sisain daging untuk suami ya mak selamat menikmati mamak kemarin pas nikah berapa beratnya mak sekarang berapa untung apa rugi suaminya hitung hitung untung dan rugi sekarang nampaknya nih saya pisah aja deh ini kalau saya bilangnya sepat siyam enak makan sepatnya apalagi karena ini gratis enak banget makan saya di pekan baru adik beradik ada tiga ya mak seharusnya empat tapi karena dinasnya harus keluar kota lagi jadinya tiga jadi adik saya dinas di rohil rohil apa rohil bagian si api-api saya suka kebalik-balik kalau ngomong nanti kalau dengar pak suami dia bilang apa jadi kalau di kampung yang dekat sama bapak ada tiga dua perempuan satu laki-laki kalau kami di pekan baru ada empat dua laki-laki dua perempuan jadi saya tuh tujuh bersaudara tapi tetap lah judulnya di pekan baru empat ya mak padahal jauh-jauhan susah juga tiap hari mau ketemu kecuali saya sama abang saya itu lumayan dekat lah jarak 10 menit rumah kami tapi gitu pun payah juga mau ketemu entah seminggu sekali entah dua minggu sekali masih sama-sama sibuk yang bersih yang bersih kak nyapunya si kakak lagi nyapu lagi goes-goes aku udah ini mertua saya suka ngasih kerupuk opak kan saya gak pernah goreng jadi ada tukang gorengin kami tinggal makan jadi semalam itu kan saya narik uang di ATM dari hasil pet promote sama endos gitu lah ya mak terus saya beli jajan keripik sanjay setengah kilo 25 terus di arah seneng banget makan roti kayak gini tanpa selai pun kadang dia suka makan roti kayak gini 15 jadi 25 tambah 15 40 ya mak pokok dihitung terus mau batuk ini mak tada kenapa jalannya jadi mundur-mundur itu mak ya kena itu tadilah wajahnya wajah bantul serahlah mau makan roti mau makan minis nanti lapar kalau tak ada proteinnya roti itu berapa ini karbo mau numis kangkung tapi nanti tapi nanti aja tak juga dimakan sama anak-anak masak pagi paling saya makan masak dia dan nanti sarapan saya pakai ini kangkung terima kasih terima kasih mak-mak penasaran wajah bantal kaya apa ya rindah ya mak sengaja bikin mak penasaran ini bawang kecil yang saya kupas kemarin ya mak buangnya karena halus-halus susah ngupasnya pas kita masak bikin lama saya kupas aja semua nanti kalau bawang masih murah masih stabil harganya 7 ribu atau 8 ribu saya beli seperempat nanti yang ini saya mau bikin bawang goreng ya mak atau enggak nanti saya mau bikin bumbu dasar jadi pakai ini setengah atau seperempatnya Kakak kalau mau kesini bilang enggak biar tak ada yang lebih lain ya ke sini lagi ketawa Kakak kenapa mundur-mundur bunda aku nah udah bunda ada di sini pause dulu oke ini dia sayurnya udah saya cuci kangkung ini enggak papa wajahnya bekas cabai tadi hajar akhirnya anak-anak sarapan pakai roti doang mak udah udah dimasakin lauk sama mandanya biar ada protein biar kuat menghadapi hari yang makan protein eh cuma makan roti karbo dimakan apa tinggi karbo itu kan udah 100% dikonversikan menjadi gula darah cepat naik gula darah kita cepat pula turun makanya siap banyak makan karbo kalau kita ngantuk nanti tertidur habis tidur lapar lagi karena itu gula darahnya udah turun jadi perasaan lapar lagi padan baru siap makan makan lagi dah tapi kalau protein dia dikonversikan menjadi gula darah cuma 56% makanya gula darah kita stabil lambat naiknya kan lambat juga turun makanya kenyang lebih lama dan juga dia apa karena protein banyak apa lemak yang dibakar untuk mencernanya terus kalau mau cepat kurus banget tinggikan makan lemak lemak cuma 10% dikonversikan menjadi gula darah nah banyak makan lemak kita bikin enek males makan tapi ya itu minim apa mikronutrisinya sama makron makanya ada istilah bakar lemak pakai lemak kan tapi jangan pula dicampur dengan karbo lemak aja udah 9 kalori per gramnya tinggi kalau protein sama karbohidrat cuma 4 kalori per gramnya kayak diet-diet apa itu loh keto itu kan tinggi lemak apa konsumsi mereka di saat kita tinggi makan lemak mengurangi karbo cairan dalam tubuh kita turun itu yang menyebabkan timbangan turun lebih cepat di awal-awal itu kenapa jadi cerita diet pagi-pagi itu mak yaudahlah cerita sayur kita ini bayamnya tak kenceng apinya biar cepat kita kasih bumbu-bumbu kaldu instan pokok nanti sebutin merek pula ini garam lupa merek yang jelas bukan garam imalaya di pagi-pagi udah makan berat saya sarapan makan nasi putih pakai sayur pakai ikan nggak apa-apa makan berat nanti siang paling udah tinggal dikit makannya karena masih kenyang dari pagi selera makannya udah terpenuhi dari pagi jadi nggak apa-apa makan banyak-banyak pagi tapi jangan juga tinggi karbo apalagi untuk yang kerja kantoran nanti nanti ngantuk imbangi banyakin protein lainnya sebetul kalau dihitung protein kami di rumah kurang dari budget belanja 200 itu sebetulnya kurang tapi bismillah aja ya Allah yang kasih kesehatan ya minimal minimal kita sehari makan 1 gram protein per berat badan jadi kalau saya apa 53 kilo itu protein 53 gram 100 gram ikan nilai itu tak salah 24 gram protein nya 24 tambah 24 baru 48 48 berarti apalah 250 gram ikan nila kayak ini kan saya maksa ikan nilanya ini 2 ekor kan 1 ekor nya 250 gram berarti 1 ekor saya makan sehari adalah kadang nyampe kadang gak emang kenapa balik lagi ke cerita diet itu mak ah weh sudah masak ini ikannya biar di kuali aja saya tutup sayurnya aja yang buat sarapan pagi sama pak sama pak suami saya bungkus nasi bang alpran dulu lep lep dulu mak di abis ini saya mau cuci piring piring masak air panas dulu mau bikin tesapron tadi dan tadi udah masak air panas buat minum pagi-pagi enak bisa minum air dingin pagi air suhu ruang pun enak bisa masuk angin kenilah dimakan yang dibuang ya oh benda tanya sama guru yang nanti tengok jamin buang buang bang alpran kayak gitu yang dibuang ya buang katanya suka kali candain bundanya pada mana berani tuh buang kena akal yang gini nanti bunda tanya sama gurunya katanya iya betul lah tuh oke saya udah siap tinggal nanti cuci piring nih mak cucin piring saya udah berjibun pakai udah dijemur tuh ini tadi karena gak pakai jilbab saya belum benarin ya gordon saya udah punya tetangga baru di belakang jadi makanya pak suami pasang spanduk itu kemarin biar apa ini dia masaknya udah selesai ini itu apa tuh ya mangga mangga apel dikasih abang saya juga ini asam pedas ikan nilai ya mak ini terong sama tempe tempenya udah seminggu jadi saya habisin tadi ya terongnya udah dua minggu lupa tadi jumpa satu ya udah masak ini kan sepat yang dikasih abang saya ini sayur kangkung anak-anak tadi akhirnya cuma sarapan roti gak mau dia makan pakai ikan padahal saya pengennya mereka makan pakai ikan biar ada protein untuk belajar ya kan oke saya benerin dulu itu gordon nya oke kesel mama pagi ini lihat saya mundur-mundur dia kerjanya ya Mak iya Mak sapronnya sama bikin 7 lembar aja 7 lighting 7 lembar apaan lembar itu kita hitung ya mak dua 5-7 nih yang isinya 0,5 gram bisa tahan untuk sampai apa tahan tiga sampai empat minggu katanya dan kita seduh pakai air panas diamkan 15 menit baru bisa diminum di sebelum sarapan saya minum ini dulu tersapron ya nanti kalau masih hangat bisa tambah air dingin ya Mak oke ya Mak Makasih ya udah nemani masak-masak pagi ini sambil celote celote Moga Mak nggak bosan ya dengerin suara cempreng suara apa rusak kaleng yang rusak deh itu ya lah ya Mak cintaan Allah ya Mak syukuri apa yang ada kalau ada jual yang bagus saya mau beli Mak kasih tahu dimana ya Mak ya saya pengen nyuci piring tapi gimana mau syutingnya saya pasti angkat lengan baju kan Mak nggak usah dingin ya Mak ya lihat eh bayangin aja itu udah selesai ya Mak ya ya kan Mak oke bentar kamera on ya hati-hati kamera on ya salam anak-anak-anak udah berangkat sekolah sayangnya tinggal tinggal mandi sarapan berangkat pasar tutup pintu ding pakarnya udah tutup pintunya udah tutup kurang safety apa lagi heran pak suami suka kali gantung baju disini kan kalau saya syuting jadi merosak pemandangan kan Mak mah pak suami gitu Mak suka bikin saya apa esmosi gitulah Mak hehehe enggak denger baju kerjanya masih mau pakai kok Mak saya nyuci piring dalam hitungan tiga udah selesai ya Mak 1 2 3 selesai hehehe udah selesai ya Mak nyuci piringnya ini sekarang jam tuh 7 kurang 7 menit lebih kurang ya Mak ya anak-anak udah berangkat sekolah di arah masih tidur oke makasih ya Mak udah nemani kegiatan pagi ini sampai menit keberapa ini saya kurang lebih 30 menit ya Mak moga nggak bosan berkunjung di rumah saya hehehe home decor low budget hehehe dekor orang dekor apa saya ya Mak penting dekor dekoran oke terima kasih ya Mak ya jangan lupa subscribe dong biar lebih semangat terima kasih assalamualaikum abone 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 abone